Perjalan menyusuri lorong-lorong di toko bahan makanan terdekat, kita tidak menyadari bahwa ada beberapa produk favorit kita memiliki sejarah yang kaya. Rupanya, beberapa dari mereka memiliki kegunaan yang sama sekali berbeda saat pertama kali keluar. Misalnya, Coca-Cola dimulai sebagai minuman beralkohol yang diisi dengan kogen dan membantu melawan sakit kepala. Sementara Graham Greggers digunakan untuk meningkatkan moral di antara orang-orang. Berikut sembilan makanan yang pada masa lalu digunakan untuk membantu orang memerangi penyakit mereka. Graham Greggers Graham Greggers ditemukan pada tahun 1829 oleh pendeta Sylvester Graham, seorang pendeta Presbyterian. Greggers ini awalnya dibuat untuk diet Graham-nya. Sylvester adalah pendukung vegetarisme dan kehidup yang sadar. Pola makannya seharusnya mencegah orang dari nafsu dan keinginan sembari mempertahankan rasa sehat yang kuat juga. Meskipun diet mendapatkan banyak pengikut, semua hype menurun setelah kematian Graham pada tahun 1851. Conflict John Harvey K. Lodge dan saudara lelakinya Wilkite K. Lodge yang merupakan pendukung Sylvester Graham yang mengajarkan tentang gaya hidup sehat menciptakan konflict secara kebetulan. Mereka tanpa sengaja meninggalkan potongan gandum di atas kompor dan pergi untuk urusan bisnis. Ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa benjolan kering siapa dimakan, terutama jika mereka ditekan bersama dengan rolling pin. Dengan melakukan hal sama dengan jagung, K. Lodge menciptakan revolusi gadget dalam keahlian memasak. Kemudian, konflict dijual dengan merek cornflict merek K. Lodge sebagai bagian dari diet Graham, mengklaim itu akan mengurangi dispepsia atau perilaku yang merusak secara moral. Salis Puristik James Salisbury bertugas sebagai dokter selama perang sipil Amerika dan menjadi yakin bahwa diari yang diterita oleh tentara dapat dikendalikan dengan diet kopi dan bistik sapi cincang ramping. Pada tahun 1888, ia memperkenalkan The Salis Puristik, yang di daging sapi gilm yang dibumbui dengan bawang dan bumbu, lalu digoreng atau direbus yang ditutupi dengan saus. Dia menyarankan itu harus dimakan 3 kali sehari untuk melawan banyak penyakit. Coca-Cola Cola yang kita miliki saat ini mengalami sejumlah perubahan sebelum muncul di kelas kita. Pertama, ada minuman yang disebut Pemberas Prince Wine Cucu Coca, agur yang kuat yang mengandung kacang cola dan kukin yang kaya kafein. Penciptanya, James Pemberton mengklaim itu bisa menimbulkan semuanya, mulai dari gangguan syaraf hingga kelan, hingga impotensif. Kemudian, minuman ini menjadi ilegal karena undang-undang larangan alkohol lokal sementara kukin masih dapat diterima, sehingga Pemberton menggunakan sirup gula untuk mengembangkan versi non-alkohol dan menyebutnya Coca-Cola. Minuman ini mendapatkan popularitasnya hanya setelah Pemberton meninggal pada tahun 1888, ketika cola dijual sebagai obat menambah sakit kepala. 7-Up Pada tahun 1929, 7-Up pada awalnya disebut Bip Label Lithiated Lemon Lime Soda dan digunakan sebagai minuman pensabil suasana hati karena mengandung litium citrat, nyawa yang sama yang digunakan untuk mengobati kondisi kejiwaan. Itu dipasarkan sebagai obat mabuk dan dijual dengan litium sebagai bahan utama sampai 1950. Pada tahun 2006, versi produk yang dijual di Amerika direformulasikan sehingga dapat dipasarkan sebagai 100% alami. Dr. Bieber Dr. Bieber diciptakan oleh apotekar Claire Charles Elderton di Old Cornet Drugstore di Waco, Texas. Untuk menguji minuman barunya, ia pertama kali menawarkannya kepada pemilik toko Wadie Morrison dan merasa enak. Segera minuman baru tersedia sebagai tonik otak dengan nama Waco. Beberapa saat kemudian, nama itu diubah menjadi Dr. Pepper. Gogo Clusters Selama tahun 1920-an dan 1930-an, permen Gogo dipasarkan sebagai vakans yang berkisi untuk nikah. Pada saat ini, masalah utamanya adalah kekurangan kalori terutama bagi orang-orang kelas pekerjaan. Jadi, permen berkalori tinggi dengan marshmallow nugget, caramel, dan kacang panggang yang dilapisi dengan coklat susu dipromosikan sebagai sumber energi makanan yang berharga dan murah. Rick Newton Sampai akhir abad ke-19, banyak dokter percaya bahwa sebagian besar penyakit berhubungan dengan masalah pencernaan, sehingga mereka merekomendasikan makan biskuit dan buah setiap hari. Charles Rooster menciptakan sebuah mesin pada tahun 1891 yang memasukkan pasta arah ke dalam adonan kue tebak. Rick Newton pertama kali dipanggang di F.A. Kennedy Steam Bakery pada tahun 1891. Biskuit Pencernaan Biskuit Pencernaan Pembantu pencernaan lainnya pertama kali dikembangkan pada tahun 1839 oleh dua dokter skotlandia. Karena biskuit ini mengandung natrium bicarbonate dalam jumlah tinggi, para penemu mengklaim bahwa memakannya setelah makan besar akan bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Make 50 masukkan biskuit pencernaan ke dalam produksi masal, dan meskipun mereka masih disebut pencernaan, perusahaan sekarang menempatkan penafian pada kemasan kue kering. Bahan-bahan dalam biskuit ini tidak mengandung zat apapun yang membantu pencernaan. Bagaimana menurut Anda? Yang mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah ada channel favorit Anda di kata tersebut? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.